udah jodohnya tapi jadi awal perkenalan gimana dulu kan ketemu di restoran tuh ya kan yang lagi viralnya mainan yang tok tok gitu ya kan saya kan main lagi live tiba-tiba dia masuk berkat itu udah bisa melihat aja beli mobil beli motor mau balik lagi bininya oke nah terus akhirnya ada pandangan pertama disitu di live itu ya enggak dulu maaf artian apa saya kan belum tahu dia berapa umurnya berapa tuh udah punya cowok apa belum punya suami apa belum emang posisinya gimana sih lo makan sebelah mana dia di mana ini lagi yang main live lagi ngelatiin aduh live iya enggak ada kerja aneh hari itu kalau malem oh kalau malem malem jam 7-8an dia kan kerja di situ berarti emang yang cinta pertama negara kaum berarti emang yang cinta duluan kayaknya Wenti ya Bang suka stalkingin abang ya ya Tiba-tiba kan no manajer no begas anonya juga Pak Wendy nelfon dia saya lagi galau galau posisi sih lagi enggak enggak gamut amin namanya perempuan diajak jalan-jalan sama dia ya ya dibikin happy Mak yang bikin happy Pak ketemu sama dia janjian tuh banyak kan saya pergi banyak tapi kamu tahu kalau misalnya Wenti ini sama salah satu follower kamu yang kamu sekarang nontonin kamu live kalau follower enggak tahu cuman kalau nonton dia emang enggak teks Mak agar ngarti gitu-gitu angin bikin dibikinin aja juga sama Cesar awalnya dari Cesar-cesar waktu Cesar live itu lu ada disitu juga kadang-kadang ada ada oke aku ada artikel lagi mau ditanyakan sama Adul coba mana artikelnya tak peduli masa lalu biarlah masa lalu jangan kau beda itu lagunya timur dan keadaan Wenti mantap menerima pinangan Adul Hai jawab siapa yang jawab Wenti kasih di bawah ini mau jawab Oh akhirnya Wenti ya kalau tadi kan emang kata Wenti kan emang udah jodohnya gitu kan apalagi ada sih yang buat Wenti tuh makin sayang sama Adul Hai omong-omong apa adanya sih dan memang itu yang buat Wenti tuh makin klik gitu tapi adul romantis sih enggak sama sekali enggak tapi kalau dia kan di luaran lucu kalau lagi di rumah gitu lalu berantem lucu-lucuan tapi pernah ngukapin sayang tapi ngukapin sayang cinta gimana biasanya Pak Adul ngomongnya gimana ini gimana caranya Adul yakinin orang tua Wenti untuk ajak nikah enggak nyakin sih Mak apa kalau dari yang pertama sama-sama yang ini kan juga Adul bilang selalu datang sendiri lalu saya pengen serius udah gitu aja Hai dan akhirnya dapat sambutan baik dari keluarganya Wenti keluarga Wenti kaget nggak tiba-tiba ah ini Adul yang sering di TV gitu awalnya ya tetangga juga aku kan enggak tahu dulu sinetronnya dia apa gitu kan sebutannya dia tuh aku udah sebut masih Samsung Samsung gitu aku enggak tahu sinetronnya dia nontonin dia juga aku jarang oke awalnya ya udah bener nih bener ya udah dia langsung ngomong deh ke rumah langsung aja aku juga enggak tahu kalau dia mau ngomong dulu bedas lagi sedih-sedihnya ceritanya sama dia curhatnya enggak kekeluarga ngapain ya dalam hati ya nyanyian jadi jodoh gua ini begini ya bener-bener jadi